Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Afid dalam video pembelajaran fisika Untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai elastisitas Ini adalah materi di kelas 11 di semester 1 ya Nah, apa sih elastisitas itu? Di sini kita akan mempelajari sifat-sifat bahan elastisitas Kemudian besaran-besaran yang ada pada konsep elastisitas Nah, sekarang sifat elastisitas bahan adalah Kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke bentuk awalnya Dengan segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan Contohnya, seperti kita menarik karet gelang itu ya Kita tarik, nah ketika kita tarik kan menggunakan gaya Intinya di sini dengan menggunakan gaya Setelah kita tarik dan kita lepaskan Maka karet itu akan kembali ke bentuk yang semula Dengan ukuran yang sama dengan sebelum kita tarik Itu namanya sifat elastisitas bahan Artinya benda tersebut masih dikatakan elastis Karena dia bisa kembali ke bentuk semula Tetapi, kalau kita menarik karet dan kita Tahan beberapa lama Kemudian kita lepaskan Ternyata dia bisa kembali Tapi tidak seperti kondisi semula Berarti sifat elastisitas bahannya itu sudah hilang atau berkurang Namanya sudah menjadi plastis Bisa dikatakan seperti itu Karena lawan elastisitas Lawan elastis adalah plastis Begitu ya Kalau elastis bisa kembali ke bentuk semula Nah, deformasi atau perubahan bentuk pada benda padat elastis Itu mengikuti aturan dari robet hub Nanti ada hukum hub di situ Nah, sekarang Besaran-besaran yang akan kita pelajari dalam elastisitas ini Yang paling pokok adalah gaya Kenapa? Karena kita seperti tadi menarik Itu menggunakan gaya Sehingga benda itu nanti akan melar Atau bertambah panjangnya Nah, selain gaya Nanti di sini kita mempunyai konsep yaitu tegangan Nah, selainnya tegangan adalah stres Stres sendiri adalah besarnya gaya Yang bekerja pada permukaan benda Persatuan luas Jadi, stres itu seperti ini Tau sama dengan F per A Gaya persatuan luas Itu namanya tegangan Sedangkan kalau regangan atau strain Itu pertambahan panjang Karena tarikan gaya itu tadi Dibandingkan dengan panjang mula-mula Ya Pertambahan panjang Dibandingkan dengan panjang mula-mula Strend itu disimbolkan dengan E kecil Berarti delta L per L0 Nah, coba kita lihat Saya punya ini Ini karet Saya perbesar Karet seperti ini saya perbesar Saya ulang Ini ada karet Saya perbesar Seperti ini Permukaannya ini Atau Ya, permukaannya benda ini Luas penampangnya ini berupa lingkaran Karet ini Saya tarik menggunakan gaya F Kesana Berarti kan gaya Dia menyebabkan itu Bendanya menjadi tegang Kalau kita tarik Asalnya ini kan kendor Ketika kita tarik Dia akan menjadi tegang Nah, tegangnya Itu adalah stress Tau Sehingga ketika kita tarik Karet ini akan menjadi Melor Melor ya kan Bertambah panjang Misalnya sekian Nah, kita ini tarikannya tadi ya L Nah, pertambahan panjangnya itu ini Yang sekian Ini namanya adalah delta L Ini delta L Pertambahan panjang Pertambahan panjang Nah, L0 nya mana L0 nya ini Panjang awalnya kan ini Sekian L0 L0 Jadi, panjang mula-mula Panjang awal Nah, ketika ini Ada tegangan Ini kan A ya A Luas penampang A A A Kemudian ada Tarikan F Yang asal mulanya kendor Ketika ditarik dengan Menggunakan gaya Dia menjadi tegang Atau stres Kemudian Setelah dia tegang Dia akan bertambah panjang Berarti regangan Strain Ketika ada stres Mesti ada Strain Ada tegangan Mesti ada Regangan Nah, gitu ya Ini delta L Ini L0 Nah, segini Dari sini Per pol sini Ini ya Ini adalah Lt Bisa kita simulkan Lt Panjang akhir L0 Plus Delta L Ini adalah panjang Akhir Setelah di Tarik itu tadi Gitu ya Jadi Stres itu adalah Gaya Per Satuan Luas Kalau regangan Adalah Pertambahan Panjang Per Panjang Mula-mula F adalah Gaya Satuannya Newton Kemudian A adalah Luas penampang Oke Kita ketemu Sudah ya Pas penampang Meter Pangkat Ini adalah Stres Itu T Kalau Strain Itu E Sudah Kalau T Berarti Satuannya Adalah Newton Per Meter Pangkat Gula Kalau E Satuannya Apa Karena Pertambahan Panjang Meter Panjang Mula-mula Juga Meter Jadi Strain Tidak Satuannya Jadi ya Saya ulangi Berarti Kalau Ini kita Tarik Berarti Kita Menjadi Tegang Setelah Tegang Dia akan Melor Bertambah Panjang Berarti ada Reganya Nah Kedua Besaran Dalam Elastisitas Ini Nanti Saling Berhubungan Satu dengan Yang lain Di sini Hubungannya Yuk Kita Lanjutkan Ada yang Namanya Modulus Elastis Atau Modulus Young Modulus Young Ini adalah Perbandingan Antara Tegangan Dengan Tegangan Berarti Stress Per Strain Stress Per Strain Tegangan Dibandingkan Tegangan Nah Modulus Elastis Modulus Young Ini Adalah Suatu Nilai Konstanta Suatu Bahan Misalnya Besi Dengan Baja Itu Modulus Elastisitas Mesti Berbeda Apakah Baja Itu Elastis Iya Baja Itu Elastis Ada Tingkat Elastisitas Baja Besi Tembaga Itu Punya Tingkat Elastisitas Berbeda Nah Sekarang Di Modulus Young Ini Kita Bisa Memperoleh Rumusan Matematisnya Dari Penurunan Antara Perbandingan Tegangan Dan Tegangan Menjadi Ini E Sama Dengan Tegangan Itu Tadi F Per A Atau To Stress Tegangan Atau Strain Itu Berarti Delta L Per L Nol Ya Kan Kita Tahu Bahwa Matematika Kalau Pembagian Pecahan Bisa Dilubah Menjadi Perkalian Delta L Per L Begitu Kan Jadi Modulus Elastis Atau Modulus Young Sela Dengan F Kali Delta L Ini kan Dibagi A Kali L Nol Nah Saya tulis Keterangannya Saja Di sini Biar Lebih jelas Ya E Adalah Modulus Young Biasanya Ini Sudah Diketahui Di dalam Soal Satuan Modulus Young Adalah Newton Per Meter Pangkat 2 Ya F Adalah Gaya Kita Sudah Tahu Satuannya Newton Saya Ulangi Lagi Biar Kalian Cepat Nafalnya A Area Luas Permukaan Atau Penampang Satuannya Meter Pangkat 2 Kemudian Delta L Itu adalah Pertambahan Panjang Kalau Di beberapa Buku Ada yang Menuliskan Delta X Juga Boleh L Nol Adalah Panjang Mula Mula Atau Panjang Awal Sebelum Diberikan Gaya Ya Nah Oke Begitu Itu adalah Modulus Elastis Atau Modulus Yon Ya Ini Persamaannya Seperti Dari Persamaan Ini Kita Bisa Memperoleh Gaya Bisa Memperoleh Tambahan Panjang Dan Seterusnya Kita Latihan Soal Yuk Nah Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Bahwa Antara Tegangan Dengan Tegangan Itu Pasti Berhubungan Satu Dengan Yang Lain Yuk Kita Coba Soal Satu Ini Sautas Kawat Logam Nah Logam Itu Pasti Punya Elastis Berdiameter 1,4 Millimeter Diameter Saya Pulis Nah D Diameter kan D kan 1,4 Millimeter Ini Kita Rubah Dulu Boleh Dalam Satuan Meter Ya Karena St Nya Meter Kalau Jari Jarinya Berarti Berapa Jari Jarinya Adalah 0,7 Separuhnya Dari Diameter Ini Kita Bisa Menulis 0,7 Kali 10 Pangkat 63 Atau Biar Bagus Kita Menggunakan Koncept Notasi Ini 7 Kali 10 Pangkat 4 Gitu Ya Kemudian Dengan Panjang 60 Centi Berarti Panjang Sebelum Ditarik Berarti L0 60 Centi Ini Kita Rubah Dalam Meter Juga Berarti 60 Kali 10 Pangkat Min 2 Karena Centi Kemeter Kan Naik 2 Atau Bisa Satu 6 Kali 10 Pangkat Min 1 Oke Sekarang Digantungi Beban Bermasa 100 Gram Masa Berarti Apa N 100 Gram Gram Kita Harus Rubah Dalam Kilogram Berarti Berapa Naik 3 Berarti 10 Pangkat Min 3 Kilogram Atau 1 Kali 10 Pangkat Min 1 Nah Apabila Kawan tersebut Bertambah Panjang 0,3 Millimeter Bertambah Panjang Berarti Apa Delta L Kita Rubah Juga Dalam Meter Berarti 0,3 Kali 10 Pangkat Min 3 Atau Yang Bagus Kita Tulis Berarti Menjadi 3 Kali 10 Pangkat Min Meter Nah Dan gravitasi Bumi 9,8 Nah Kalau diketahui 9,8 Gravitasinya Kita pakai 9,8 Tapi kalau Tidak Diketahui Disoal Misalnya Seperti ini Tidak Diketahui Kita Ambil 10 Saja Biar Mudah Kita Sudah Dapat Data Datanya Yang Pertama Diameter Satu Kemudian Jari-jari Diameter Panjang Awal Berarti L0 Ini Kemudian Masa Ya Ketambahan Panjang Nah Tentukan Regangan Regangan Maaf Tegangan Berarti Ini Kalau kita Gambar Ini ada Kawat Logam Ada kawat Logam Seperti ini Kemudian Dia disini Digantungi Sebuah Beban Bermasa M Asal Mula Kawat Logam Itu Misalnya Sekian Belum Digantungi Beban Karena Sudah Digantungi Beban Dia Molor Perbedaan Apa Namanya Perbedaan Panjang Sekian 0,3 Ini Molor Bisa Kelihatan Sekian Kan Nah Oke Hitunglah Tegangan Kalau kita Mau mencari Tegangan Itu kan berarti Tau F Per A Nah Gaya Gaya Bekerja Berarti Gaya Mana Disini Ada Gaya Tidak Tidak Ada Gaya Ternyata Gaya Bekerja Adalah Gaya Berat Ini Karena Dia Digantung Yang Namanya Digantung Berarti Dia Vertikal Berarti W Kita Sudah Tau Rumusnya Dari Kelas 10 Sudah Ada M Kali G Kan Berarti Masanya Itu 1 Kali 10 Pangkat Ngin 1 Gravitasinya Berapa Kita Tau Gravitasinya Adalah 9,8 Jadi Hasilnya Adalah 0,98 0,98 Newton Kita Bisa Masukkan Kesini 0,98 Per A Berapa A Adalah Luas Kalau Ini Kita Tinjau Dari Contoh Gambar Saya Di Atas Kita Tinjau Sebagai Sebuah Lingkaran Kita Tau Luas Lingkaran Adalah PR Kwadrat Berarti 0,98 Per P Kita Tau 22 Per 7 Kenapa Tidak Pakai 3,14 Karena R Nya 7 Jadi Lebih mudah 7 Kali 10 Pangkat Min 2 Dikwadrat Nah Setelah Kita Hitung Nanti Coba Dihitung Sendiri Kita Cek Tadi Sudah Saya Hitung Berarti Hasilnya 6,36 Kali 10 Pangkat 5 Newton Meter Pangkat 2 Yang Pertama Sudah Tegangan Sekarang Kita Mencari Tegangan Saya Pakai Warna Orange Agak Orange Biar Ada Bedanya Tegangan Berarti E Delta L Per L0 Kita Tau Delta L Nya Adalah 3 Kali 10 Pangkat Min 4 Dari Sini Dibagi Datang L0 Nya Berapa 6 Kali 10 Pangkat Min 1 Berarti Tegangannya Adalah 30 Bagi 6 Kan 5 10 Pangkat Min 4 Tidak Ada Satuannya Karena Meter Sama Meter Kan Bisa Dicorek Hilang Selesai Karena Yang Terakhir Kita Mencari Modulus Young C Modulus Young E Sama Dengan Apa Modulus Young Itu Stress Per Strain Kalau Kita Sudah Tau Stress Dan Strain Kita Tidak Usah Menggunakan Remus Matematis Ini F Delta L A Kali L 0 Ya Oh maaf Ini saya terbalik Ya Tadi Salah 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 Terbalik Terbalik Lupa Tadi Makanya Kok An Ya Saya ulangi Ya Ini tadi Karena Dibagi Kembajian Pecahan Berarti Berubah Menjadi Perkalian Tapi Dibalik Kan Begitu Berarti Ini L0 Disini Delta L Berarti Menjadi FL0 A Delta L Ya Ini yang Benar Ya Yang Benar Ya Yuk Oke Tadi Sudah Saya Ralat Ya Ini Berarti Menjadi 6 Komat 36 Kali 10 Pangkat 5 Per 5 Kali 10 Pangkat 5 Nanti Coba Kalian Cek Menggunakan Kalkulator Tadi Sudah Saya Hitung Hasilnya Menjadi 1 272 Kali 10 Pangkat 9 Satuannya Newton Method Pangkat 2 Paham Ya Itu adalah Tau F per A E Delta L Per L 0 Kalau E Besar Modulus Yang Adalah Stress Per Strength Oke Sampai Sini Kita Lanjutkan Ke Contoh Soal Yang Kedua Baik Contoh Soal Yang Kedua Seutas Kawat 1 Meter Nah Berarti Apa L0 Oh Terlalu Terbal Sebentar L0 1 Meter Ditarik Dengan Menggunakan Gaya 4 Newton Luas Penampang Kawat Tersebut 2 Millimeter Pangkat 2 Luas Penampang Berarti A Ingat Satuannya Berarti Harus Ditaruh Dalam Meter Millimeter Ke Meter Berarti Naik 3 Karena Pangkat Ini Kuadrat Atau 2 6 Gitu Ya Modulus Elastisitas Kawat Adalah 10 Pangkat 10 Berarti E Modulus 10 Pangkat 10 Newton Per Pangkat 2 Hitunglah Pertambahan Panjang Kawat Berarti Kita Mencari Delta L Nah Kalau Seperti Ini Kita Menggunakan Rumus Hukum Hub Tadi F Kali L0 Nah Yang Sudah Saya Relap Tadi A Kali Delta L Oke Ini Kita Pakai Ini Yuk Kita Tinggal Masukkan Angkanya Saja Berarti Menjadi E Sama Dengan F Nya 4 L0 Nya 1 Begitu kan A Nya 2 Kali 10 Pangkat 6 Delta L Nya Yang kita Cari Nah E Nya Ini Sebenarnya Sudah Ada 100 E Nya Berarti 10 Pangkat 10 Ini kan Berarti Dikalikan Silang Saja Berarti Ini Jadi Delta L Sama Dengan 4 4 Kali 1 Kan 4 Berarti 2 Kali 10 Pangkat 6 Kali 10 Pangkat 10 Berarti Menjadi 4 Per 2 Kali 10 Pangkat 6 Dengan 10 Berarti 4 4 Bagi 2 Ini Pangkatnya Positif Kalau Dinaikan Menjadi Pangkat Nah Hasilnya Adalah Ini 2 Kali 10 Pangkat 4 Newton Newton Pangkat 2 Bisa Bisa Kita Matematisnya Menggunakan Apa Perkalian silang Seperti Kalian Harus Bisa Kalau Divisikanya Semua Mencari Ini Tapi Dalam Perhitungan Kita Harus Menggunakan Matematika Kita Oke Sekarang Sudah Ada 2 Soal Sekarang Biliran Kalian Mengerjakan Soal Soal Berikut Nah Ada 3 Soal Yang Harus Dikerjakan Di Buku Kalian Yang Pertama Contohnya Sama Dengan Yang Tadi Ada Kawat Logam 80 cm Dan Sebagi Disuruh Mencari Tegangan Tegangan Dan Modulus Elastisitas Atau Modulus Yon Nomor 2 Nomor 1 Sudah Oke Nomor 2 Sebuah Kabel Bajau Memiliki Diameter Sekian Digunakan Untuk Mengangkat Beban Sekian Jika Gravitasi Ini Tentukan Tegangan Tuh Mudah Ya Kemudian Yang Terakhir Berapa Beban Maksimum Cari Apa Beban Maksimum Atau F Oke Kita Bisa Mengerjakan Ini Dengan Menggunakan Konsep Tadi Dengan Menggunakan Konsep Tegangan Tegangan Dan Modulus Elastis Ya Untuk Sisuasi Sui dari Pak Alfit Klas 11 Ipa 1 2 Dan 3 Silahkan Itu Tadi Diresume Kemudian Ini Dikerjakan Dan Hasilnya Nanti Seperti Biasa Di Di Ilaneng Sekolah Begitu Semangat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh